Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya EF Keruto Kali ini saya akan mencari keruto di daerah perdesaan, di pinggir-pinggir desa Ini adalah sampah bekas saya membersihkan keruto kemarin Yang baru 5 hari Dan sekarang kita lanjut ke posisi Ini dia pohon mangga yang baru 5 hari saya panen Sekarang saya akan memanennya kembali Di sini terlihat sarang yang masih mudah Di pohon ini, di pohon ini sangat banyak sarang angkrang Termasuk sarang angkrang yang masih kecil Namun, saya tetap harus memanennya Karena burung yang saya pelihara di rumah sudah kehabisan keruto Oke, sekarang kita lihat di sekeliling pohon ini Nah, ini adalah sarang yang cukup besar Namun sudah hancur dan tinggal reruntuhan tua Dan yang itu Itu baru Dibentuk kembali oleh angkrang Jadi belum ada isinya Kita keliling lagi Di sini dulu ada sarang yang cukup besar Mungkin itu sarangnya sekarang Di sini juga Sebesar itu ya Namun hanya tinggal reruntuhan kota tua Nah, di sini juga ada reruntuhan kota kuno Tinggal puing-puing Dan terdapat sarang-sarang angkrang yang kecil di sekitarnya Di pohon mangga seberang juga ada sarang angkrang yang masih kecil Namun kita tidak akan memanennya Tapi kita akan lihat nanti ya Oke, sekarang kita akan lanjut ke proses pemanenan Saya coba yang ini dulu yang cukup besar Apa saya duga Tidak ada isinya Sarang angkrang yang besar Tapi tidak ada isinya Kita lihat di atasnya Tetap tidak ada Videonya kita percepat saja ya Biar tidak bosan Inilah ya teman-teman Jika baru satu minggu Seharusnya Jangan dulu dipanen Setidaknya kalian harus menunggu Sampai dua minggu atau lebih Karena keruto yang wajib dipanen itu Keruto yang sudah berumur Dua minggu atau satu bulan Jika baru satu minggu seperti ini Nanti kalian akan melihat sendiri ya Hasilnya seperti apa Oke, akhirnya selesai juga ya teman-teman Sekarang baru proses pemasukan ke dalam wadah Biar angkrangnya keluar sendiri Dan kembali ke pohon Oke, sekarang kita lihat ya Seperti apa hasilnya jika baru satu minggu Nah, dari sekian banyak sarang Hanya segini teman-teman Jika dibandingkan dengan sarang yang ada di hutan Ini hanya satu sarang Bahkan satu sarang yang kecil Kalau berada di hutan Namun ini cukup lah untuk ngasih makan burung saya hari ini Oke, sekarang kita lihat di kandang sebelah ya Nah, ini yang kandang sebelahnya tadi Sudah cukup besar juga nih teman-teman Sudah bisa untuk dipanen ini Namun saya tidak akan memanennya Karena takut mengganggu Kuli yang lagi bekerja di atas itu Nanti diserang oleh angkrang ya Sudah Mungkin cukup batas ini saja Oke, kita lihat dulu ya teman-teman Seperti apa isinya Sudah ada isinya Tapi masih sedikit Banyaklah angkrangnya daripada telurnya Oke teman-teman Sekarang kita akan lanjut ke proses Pembersihan kerutu Oke, yuk lanjut Oh iya teman-teman Kalau hanya sedikit begini Saya tidak perlu menggunakan dadaunan Kita cukup menggunakan kain saja Begini ya caranya Karena angkrangnya lengket itu di kainnya Masukkan lagi ke sini Isikan Kita tabur lagi Masukkan lagi Masukkan lagi Begitu saja terus Jika masih ada angkrangnya Nah sekarang Bersih ini teman-teman ya Sudah bisa diberikan ke burung Nanti akan saya bersihkan lagi Karena ini masih banyak sekali kotoran Dan juga semut-semutnya Oke Sekian dulu ya Video saya hari ini Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe Da-daa Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe